Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak terasa sudah masuk hari ketiga RKK ini, sungguh mengucap syukur kepada Allah yang menganugerakan kelompok kecil di masa remaja kita. Di mana kita selalu berjalan bersama dalam suka dan duka. Seperti mentega dan roti. Seperti celana dengan baju. Membuka ibadah minggu hari ini, aku ingin teman-teman menjadikan pujian. Mentega dan roti. Namun sebelum itu ada kakak-kakak nih yang akan menirukan gerakannya. Aku persilahkan teman-teman Kak Yohan dan Kak Likor untuk maju ke depan. Kau teman-teman kita selalu bersama. Seperti mentega dan roti. Kau teman-teman kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Itu hanya waktu yang terlua Sedikit ku berbaginya Semua kurang pasiku pada Yesus Mungkin tak hancur pulang hatinya Berapa yang menilai lampu cari Dan luaskan yang terbentuk Sudah apa yang terbagiku berikan Kepada Yesus Tuhan Aku menarikanku sesama Pada kuliah memenang Aku menemangnya Pada Yesus Dan luaskan yang terbagiku Dan luaskan yang terbagiku Dan luaskan yang terbagiku Berikan Kepada Yesus Tuhan Dan luaskan yang terbagiku 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Saya Saya dulunya Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Ini ternyata Jadi Kita butuh Pencapaian Tentu Tentu Memenuhi Tentu Terima kasih telah menonton 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 Tidak perlu menjadi orang percaya yang bertumbuh untuk bisa punya hati yang peduli terhadap orang lain Ada orang-orang yang memang dari sananya mudah sekali untuk peduli atau berbelas kasihan kepada orang lain Contohnya, anak yang sejak kecil diasuh oleh orang tua yang mengajarkan pentingnya berbuat baik Berbagi dengan sesamanya, tentu akan lebih mudah untuk peduli kepada orang lain Jadi kalau kamu dibesarkan oleh orang tua yang demikian, maka bersyukurlah kamu punya modalnya untuk belajar peduli kepada orang lain Ada orang yang lihat orang di pinggir jalan, kesusahan, minta-minta, hatinya itu langsung Kayaknya pengen cepat-cepat kasih 20 ribu, mungkin kamu pikirnya kasihnya 2 ribu Kamu kasih 2 ribu saja mungkin ada juga di antara kita yang mikirnya kepanjangan Dia beneran gak ini dibawa jaringan apa nih, udah panjang banget mikirnya kan Nanti uangnya dipakai buat apa atau pakai alasan-alasan yang lebih baik Wah ini kalau dikasih uang 2 ribu itu nanti tidak mendidik Padahal memang lagi mau abai saja, lagi kurang peduli saja Nah tetapi ada orang-orang yang tidak banyak mikir langsung keluarin 20 ribu, 5 ribu, 10 ribu gitu kan ya Memang udah dari sananya Jadi itu adalah anugerah umum yang Tuhan bisa kasih kepada siapapun Tidak perlu jadi orang Kristen yang bertumbuh Nah lantas, next slide Apa bedanya kepedulian, belas kasih kita sebagai murid Kristus dengan mereka-mereka yang bukan murid Kristus Kalau ternyata mereka-mereka yang bukan murid Kristus bisa melakukan jauh lebih baik Daripada apa yang kita lakukan Untuk apa? Kita ada, padahal banyak bagian Alkitab Bahkan yang sangat jelas di dalam Injil Matius memberitahu kepada kita bahkan memberikan identitas bagi kita sebagai murid Untuk menjadi garam dan terang Ternyata ada orang-orang yang bukan Kristen Sanggup melakukan itu jauh lebih baik daripada kita Lalu, apa bedanya? Nah teman-teman kita akan lihat dari apa yang Yesus lakukan dan kita akan belajar Punya kasih seperti Yesus Nah di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca Kita melihat di dalam ayat 35 Itu merupakan kesimpulan dari apa yang Yesus lakukan di awal pelayanannya Kalau saya mau simpulkan yang Yesus lakukan Kalau teman-teman baca Sejak dari pasal 4 ketika Yesus habis dicobai Setelah dia berpuasa sekian lama Begitu ya, Yesus memulai pelayanannya Dan sekian banyak pelayanannya itu Maka yang menjadi kesimpulan dari pelayanan Yesus itu Saya menyimpulkannya 3M Yesus mengajar, menginjili, menyembuhkan Nah bentuknya nanti bisa banyak Tengah-tengah bisa baca sendiri Alkitabnya Bisa melihat apa saja yang Yesus lakukan Dan di dalam perjalanan pelayanannya itu Yesus berjumpa dengan banyak sekali orang Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa dari Yesus itu melayani dari desa ke kota Desa ke kota gitu ya Jadi dia berjumpa dengan berbagai macam jenis orang Dan perjumpaan Yesus dengan orang-orang itu Membuat hatinya tergerak oleh belas kasihan Nah ayat ini kita udah sering dengar Bahkan ada lagunya begitu ya Yang kita suka nyanyi Karena liriknya sederhana Tapi sangat meaningful begitu Nah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan Apa artinya belas kasihan? Nah bahasa Inggrisnya menggunakan kata compassion Saya lihat di dalam salah satu terjemahan itu artinya Was moved with pity Pity itu kan sebenarnya Ya kasihan gitu ya Kayaknya gak terlalu enak buat didengar gitu ya Kalau orang bilang Apa pity Orang ini terlalu mengasihani dirinya Kalau self pity gitu kan ya Nah teman-teman Sebenarnya kata ini ingin menjelaskan Respon Yesus terhadap mereka yang Membutuhkan Nah kita lihat di dalam Ayat yang ke 36 Yesus mengatakan bahwa Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Apa itu yang Yesus lihat Adalah orang-orang yang lelah dan terlantar Gitu ya Jadi Keadaan dari orang-orang yang dijumpai oleh Yesus itu Adalah orang-orang yang lelah, terlantar Begitu Nah ini beberapa bagian Alkitab yang lain Yang menunjukkan Bagaimana Yesus berbelas kasihan Kepada orang banyak Itu teman-teman boleh catat ayat-ayatnya Salah satunya dari ayat-ayat itu Pasal 15 ayat 32 itu Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang akhirnya Begitu ya Itu kan dikatakan diawali dengan Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Menarik sekali Yesus melihat kebutuhan-kebutuhan Orang-orang yang dia jumpai itu secara holistik Yesus melihat mereka butuh disembuhkan Yesus melihat mereka mengalami kelaparan Yesus melihat Wah ini udah lama diikat oleh berbagai macam roh-roh Begitu ya Lalu Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan Begitu ya Nah Kalau kita lihat Next slide Kata lelah dan terlantar itu Ingin menjelaskan keadaan dari orang-orang itu Yang mengalami kebingungan Atau kelelahan Mereka Confused gitu ya Bahasa Inggrisnya Confused Lalu mereka exhausted gitu ya Dan orang-orang yang kelelahan Orang-orang yang Kebingungan itu Diumpamakan seperti Domba Yang tidak bergembala Nah teman-teman Kalau kita melihat Apa Realita Kebingungan Kelelahan Kebingungan Seperti Tidak tahu Orang bingung itu kan Gak tahu ya Mesti ngapain gitu ya Bahkan mungkin kiri kanan juga Bingung Ini mau ambil jalan yang mana Begitu Sebenarnya Bukankah ini juga sampai hari ini Masih menjadi realita Dari dunia ini Begitu ya Banyak orang Hidup Menjalani kehidupannya itu Mengalami begitu banyak Kebingungan Ya teman-teman yang Udah jadi anak lompok kecil aja Punya banyak kebingungan ya Apalagi mereka di luar sana Yang tidak pernah Mengalami Apa yang teman-teman alami Tidak pernah berjumpa Dengan kasih Kristus Itu banyak banget kebingungannya Saya lagi Praktek counseling Ke salah satu SMP Di Jakarta Barat Begitu ya Setiap kali ketemu mereka tuh Ada aja Ceritanya Gitu ya Saya sampai Pikir ini gak habis-habis ya Penderitaan di hidup lo ya Gitu dalam hati saya ya Gitu Anak SMP loh Anak SMP Masih unyu-unyu Gitu ya Kadang-kadang Kalau saya panggil yang kelas 7 Itu kan Baru lulus SD Gitu ya Baru berubah warna Celananya Dari merah jadi biru Gitu kan Tapi ceritanya Komplikatif banget Saya kadang-kadang sampai pikir Apa sih Yang kamu rasain Gitu ya Saya sampai tidak bisa Menyelami Apa yang dia rasakan Dengan Begitu banyaknya Penderitaan Kesusahan yang dia alami Dan nanti Kadang-kadang ada yang Cuman 30 menit Isinya nangis Doang gitu ya Jadi saya juga bingung Kamu nangis Terus saya mesti apa Gitu ya Saya akhirnya Diam-diam Pupuk-pupuk Dia nangis lagi Begitu terus 30 menit Nanti abis itu Saya tanya Kamu mau cerita Enggak Mau balik ke kelas Enggak Mau tetap disini Iya bu Sebentar ya Malu kan Balik ke kelas ya Matanya pasti bengep Kan tuh ya Udah nangis 30 menit Tapi gak mau cerita Gak mau belajar Mau disini Sebentar doang Abis itu kemana ya Dalam pikiran saya Tau gak ceritanya apa Gak tau Saya gak tau Dia kenapa Nangis-nangis 30 menit Nanti kalau Minggu depannya Saya panggil lagi Dia hanya akan bilang Kamu emang ngerasain apa sih Minggu lalu Kok nangis terus Gitu 30 menit itu Jawabannya Gak tau Tidak bisa mendeskripsikan Apa sih sebenarnya Gejolak yang dialami Di dalam dirinya Kebingungan Tapi juga Dia lelah Dengan kondisi itu Jadi yang dia bisa lakukan Adalah Nangis aja Capek Anak SMP Dalam kepalanya Bu Saya lebih baik mati deh bu Wah itu seru banget loh Seru banget dengarnya ya Saya Mati ya gitu ya Itu realita Realita dunia Saya gak tau Kamu disini kan Masih ada yang SMA Belum terlalu lama Beranjak dari SMP Begitu ya Saya gak tau Apa yang ada di dalam Kehidupanmu Ada kebingungan Kebingungan apa Atau ada hal-hal apa Yang terjadi di dalam dirimu Yang membuat kamu Seperti Kehabisan tenaga Begitu ya Seperti Tidak ingin lagi Ada di dunia ini Kalau bisa Siang ini Habis RKK selesai Tuhan Yesus datang Hanya itu Lebih menyenangkan Daripada harus pulang Ke rumah Kembali berhadapan Dengan realita dunia Nah teman-teman Next slide Domba-domba Yang tidak bergembala Itu Memang Domba itu kan Kalau kita kenalkan Sebagai binatang Yang bodoh Penglihatannya Juga tidak bagus Begitu ya Jadi kalau tidak ada Yang menggembalakan Maka mereka Tidak Jelas Jalannya kemana Mereka akan Tercerai berai Mereka akan menjadi Makanan dari Binatang Binatang hutan lainnya Mereka akan tersesat Mereka bukan Binatang yang bisa Hidup Dengan Kakinya sendiri Pergi ke sana Sendiri Lakukan sini Cukupin makanannya Sendiri Bukan Mereka itu binatang Yang bodoh Gitu ya Jadi tidak bergembala Maka binasa Domba yang tidak bergembala Binasa Cepat atau lambat Akan binasa Dan menarik Next Sejak dari perjanjian lama Allah ternyata Telah memberikan Perhatian khusus Kepada domba-dombanya Yaitu bangsa Israel Allah mengangkat Orang-orang Untuk menjadi gembala Atas umatnya Jadi itu bukan Baru ada di perjanjian Baru ternyata Cerita Jadi gembala Bagi umat Begitu ya Sejak perjanjian lama Itu sudah ada Dan Allah tidak membiarkan Domba-dombanya itu Tidak bergembala Oleh sebab itu Ketika ada gembala-gembala Israel yang tidak setia Maka Allah sendiri Yang menjadi gembala Atas mereka Coba kita lihat YSKL 34 YSKL 34 Ayat 10 Sampai ayat 11 Beginilah firman Tuhan Allah Aku sendiri akan menjadi lawan Gembala-gembala itu Gembala-gembala apa Gembala-gembala yang tidak Menggembalakan Domba-gembalaannya Tetapi sibuk Menggembalakan dirinya sendiri Dan Aku akan menuntut Kembali Domba-dombaku Dari mereka Dan akan Memberhentikan mereka Menggembalakan Domba-dombaku Gembala-gembala itu Tidak akan Terus lagi Menggembalakan dirinya sendiri Karena emang gak bisa Aku akan melepaskan Domba-dombaku Dari mulut mereka Sehingga tidak terus Lagi menjadi makanannya Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dengan sesungguhnya Aku sendiri Akan memperhatikan Domba-dombaku Dan akan Mencarinya Dan ratusan tahun Kemudian Yesus datang Sebagai penggenapan Yesus datang Sebagai penggenapan Yesus datang Sebagai gembala agung Bagi dunia Yang berdosa Next Yesus datang Menjadi gembala Atas umatnya Untuk memberikan Kepada mereka Hidup yang penuh Kelimpahan Bagi saya Ini Satu penghiburan Kita suka ya Masmur 23 ya Tuhan adalah Gembalaku Takkan kekurangan aku Ini isi ayatnya Aku datang Kepada mereka Untuk memberi hidup Dan memberikan hidup Itu bukan Cuma sekedar Hidup Tapi hidup Yang penuh Kelimpahan Dan ini Di bagian firman Tuhan yang ini Yesus membandingkan dirinya Dengan gembala Gembala palsu Yang Justru malah Mencuri Atau mengambili Sesuatu dari Domba yang Dia gembalakan Kalau mereka Melakukan itu Aku tidak Melakukannya Aku justru Datang untuk Memberikan hidup Dan hidup Yang aku berikan Itu adalah Hidup yang penuh Kelimpahan Dan Untuk memberikan Hidup yang penuh Kelimpahan itu Yesus mati Di kayu salib Itu Klimaks Dari Penggembalaan Yesus Kepada Manusia Berdosa Supaya Manusia Berdosa Memperoleh Hidup yang Penuh Kelimpahan Itu Caranya Adalah Dengan Dia mati Di kayu salib Nah teman-teman Kita melihat Bahwa Yesus Menjadi Jawaban Atas Kebutuhan Terdalam Dari manusia Berdosa Kalau tadi Di awal Saya mengatakan Yesus Memperhatikan Kebutuhan Dari orang-orang Itu secara Utuh Lihat butuhnya Sembuh Dikasih sembuh Lihat butuhnya Makan Dikasih makan Lihat butuhnya Ditengking Setan-setan Ditengking Setan-setan Tetapi Jauh Daripada itu Yesus melihat Yang jauh Lebih dalam Sebenarnya Di dalam diri Dari orang-orang itu Itu sebabnya Kalau baca Tekst-tekst Alkitab Coba perhatikan Baik-baik Yesus tidak pernah Berhenti Hanya sampai Dibilang Kasih makan Sembuh Sembuh Udah ya Gitu Enggak ya Yesus akan selalu tutup Dengan apa Pergi Jangan berbuat dosa lagi Pergi Jangan berbuat dosa lagi Dia akan Menutup itu Dengan Mengingatkan Atau memberitakan Injil Kepada mereka Jadi Yesus Tahu bahwa Kebutuhan terdalam Dari manusia Berdosa Bukanlah makanan Bukanlah minuman Bukan juga Sekadar kesembuhan Dari roh-roh Jahat Begitu ya Tetapi kebutuhan Terdalam dari manusia Adalah Kebutuhan Spiritual Dimana manusia Berdosa Hidup Tanpa tujuan Tidak punya pusat Dalam hidupnya Kebingungan Yesus melihat Bahwa itulah yang menjadi Kebutuhan terdalam Dari manusia Dan dia tahu Satu-satunya cara Untuk memenuhi Kebutuhan itu Adalah Mati Di atas Kayu salib Yesus Gembala yang baik Itu telah memberikan Hidup yang penuh Kelimpahan Sehingga kita Manusia berdosa ini Tidak kekurangan Apa-apa lagi Jadi kalau setelah Kita diselamatkan Kita masih Merasa kekurangan Ini dan itu Mungkin memang Yesus Belum Menjadi Satu-satunya Sumber Kepuasan Di dalam kehidupan Kita Padahal yang lain Tidak pernah Memuaskan Tidak ada Satu apapun Di dunia ini Yang sanggup Memuaskan Diri kita Kalau kalian Masih ingat Kodba Bang Alex Di hari Jumat yang lalu Saya berharap Kalian masih ingat Begitu ya Bang Alex mengatakan Bahwa Hati manusia itu Adalah tempatnya Atau sarangnya Berhala Ya Jadi sulit sekali Untuk dipuaskan Ya memang itulah kita Manusia berdosa Tetapi kan kita Tidak boleh berhenti Sampai disana ya Itu tidak boleh jadi titik Bagi kita Jadi excuse gitu ya Ya kan emang Gue manusia berdosa Hati gue tempatnya Berhala gitu ya Enak banget ya Kita lupa Bahwa Yesus Sudah mati Di kayu salib Memang Kita tuh manusia Manusia yang Lupa Makanya Alkitab Salah satu kata Yang Alkitab Suka gunakan Itu adalah Ingatlah Ingatlah Kalau kasih perintah Ingatlah Karena Tuhan tahu Ini umat ciptaannya Ini tukang lupa Kita lupa Yesus mati Buat kita Supaya tidak ada Berhala Yang bercokol lagi Di dalam hati kita Great compassion Comes from See the great need Of the people Jadi Hati Yesus yang penuh Belas kasihan itu Datang Dia punya Ketika dia melihat Orang-orang Di sekitarnya Dalam perjalanannya Pergi melayani itu Wah ini orang-orang ini Benar-benar Punya Begitu banyak kebutuhan Begitu ya Dan The great need of the people Itu equal with the need of workers Nah ini dia ya Teman-teman Lagu yang tadi dinyanyikan Itu saya udah lama ya Nggak nyanyiin lagu itu ya Tuayan banyak Pekerja sedikit Kamu udah sering dengar ya Apalagi kalau disini Kelas 11 Jadi pengurus Kelas 12 Baru lengser Jadi pengurus Jadi pensis Kayaknya udah Aduh kak bosen kak Dengerin itu kak Tuayan banyak Pekerja sedikit Makanya jadi pengurus Gitu kan ya Tuh liat tuh teman-temanmu Biasakan gitu ya Kotbahnya ya Karena saya dulu pernah jadi pelakunya Gitu ya Datang ke Rokris Isi diklat-diklat Gitu kan Ngomongnya pasti begitu Lihat tuh teman-temanmu Yang duduk di Lorong-lorong Ngapain mereka ada disana Begitu kan ya Adakah kamu mendatangi mereka Kan begitu kan ya Kotbah-kotbahnya kira-kira Isinya Seperti itulah Begitu ya Nah teman-teman Kita lihat ya Bahwa sebenarnya Yang pertama-tama Melihat dunia ini Punya banyak kebutuhan Itu bukan kita Kita mungkin lihat teman-teman Kita duduk Nyontek Ngomongnya Nggak benar Pacarannya Nggak benar Terus apalagi Yang lain-lain tuh ya Isi IG-nya Twitternya Nggak benar Mungkin kita biasa aja Tapi Ribuan tahun yang lalu Yesus lah yang sebenarnya Pertama-tama Menyadari bahwa Dunia ini Butuh terus digembalakan Sepanjang Dia belum datang kembali Untuk menjadi hakim Atas dunia ini Maka Pekerjaan Untuk terus Melanjutkan misinya Di tengah-tengah dunia ini Itu harus terus Dikerjakan Nah Menyadari akan hal itu Itu sebabnya Yesus mengajak Murid-muridnya Untuk berdoa Di dalam ayat yang ke 37 Kan dikatakan Tuayan banyak Tapi pekerja sedikit Karena itu Minta Minta itu Ajakan untuk Ini loh Datang kepada Bapak Doain nih loh Supaya ada orang Kerjain Lihat tuh Tuayan yang banyak Lalu ada yang Mengerjakannya Yesus mengajak Muridnya untuk berdoa Agar Bapak Sang pemilik tuayan Mengirimkan pekerja-pekerja Untuk tuayan itu Dan menarik sekali Bahwa Tidak hanya berdoa Tetapi Yesus Melibatkan Murid-murid itu Menjadi jawaban Atas doa Mereka Untuk meneruskan Misinya Di tengah-tengah dunia Itu sebabnya Di dalam ayat yang ke-10 Eh di dalam pasal yang ke-10 Ayat yang pertama Yesus memanggil Kedua belas murid itu Dan memberi mereka kuasa Lalu di dalam ayat ke-5 Pasal yang ke-10 itu Yesus mengutus Mereka Berdua belas Jadi Yesus panggil Yesus memberi mereka kuasa Yesus mengutus mereka Untuk melakukan Yesus Melakukan misi Yesus Mengajar Memberi tangan Injil Menyembuhkan Jadi sebenarnya Murid-murid itu Tidak diminta Untuk melakukan Sesuatu yang baru Mereka hanya diminta Melakukan Meneruskan Apa yang Yesus Sudah lakukan Yang mereka Sudah lihat Sebenarnya Jadi kalau Jadi PKK Kan disuruhnya Belajar dari Yesus Gitu ya Jadi jangan langsung Suruh-suruh AKK nya pelayanan Kalau belum kasih contoh Gitu kan ya Itu PKK Nah jadi AKK Belajarnya Dari PKK Sulit ya Jadi PKK ya Kalau gak ada yang AKKmu bisa pelajari Dari kamu Waduh Gimana ini Kehidupan Perkelompok kecilan Yesus minta Murid-murid Melakukan Tiga hal ini Nah teman-teman Ini dia Faktanya Next Ternyata Murid-murid Bukan orang Yang punya Belas kasihan Kepada orang lain Percaya Muridnya Tuhan Yesus Loh Gak punya Belas kasihan Kepada orang lain Mari kita buktikan Bukan cuman Gak punya Belas kasihan Mereka Yang Tuhan Yesus Libatkan Dalam misinya itu Adalah orang-orang Berdosa Yang tidak Sempurna Yang Yesus Tahu Sebentar lagi Akan menyangkal Dia Akan menghianati Dia Tetapi Menariknya Yesus Tetap Melibatkan Mereka Kita Lihat Matius 15 Ini salah satu Fakta Bahwa murid-murid Tidak punya Belas kasihan Matius 15 Ayat 32 Sampai 33 Lalu Yesus Memanggil murid-muridnya Dan berkata Hatiku Tergerak Oleh Belas kasihan Kepada Orang Banyak itu Jelas ya Yesus udah bilang Sejak awal Nih loh Hatiku tuh Udah tergerak Oleh Belas kasihan Mereka Udah Tiga hari Ikutin kita Mereka Enggak Makan Aku Tidak Mau Menyuruh Mereka Pulang Dengan Lapar Nanti Mereka Pingsan Di jalan Jelas ya Lihat Respon Murid-murid Kata Murid-muridnya Kepadanya Bagaimana Di tempat Sunyi ini Kita mendapat Roti Untuk mengenyangkan Orang banyak Yang begitu Besar Jumlahnya Lihat ya Masuk akal Si Yang murid-murid Bilang Orangnya Banyak Ada 4.000 Orang Terus Mau dikasih Makan Gimana cara Kasih Makannya Gak ada Wartek Di dekat Situ Gak bisa Go food Juga Waktu itu Kalau masih Bisa Go food Masih Enak Kan Bisa order 12 orang Order Datang Nanti Masalahnya Teknologi Belum Secanggih Sekarang Jadi Sebenarnya Masuk akal Apa yang Murid-murid Katakan Tetapi Bagi saya Secara Pribadi Dua Ayat ini Menjadi Bentuk Kontras Dari Apa Yang Yesus Pikirkan Dan Rasakan Dengan Apa Yang Murid-murid Pikirkan Dan Rasakan Yesus Benar-benar Concern Terhadap Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dari Orang Banyak Itu Hatinya Dipenuhi Oleh Kasih Yang Besar Kepada Mereka Sehingga Yesus Yesus Tidak Belang Aku Tidak Mau Mereka Pulang Karena Aku Belum Menginjili Mereka Bukan Begitu Kalimatnya Aku Tidak Mau Mereka Pulang Karena Nanti Mereka Pingsan Di Jalan Lihat Yesus Sangat Memperhatikan Kebutuhan Orang-orang Itu Secara Holistik Dia Tau Kalau Udah Tiga Hari Ada Di Sini Tidak Makan Pulang Jalan Kaki Beratus 100 meter itu bakalan mati murid-murid jawab dengan entengnya loh, kasih makan pakai apa? dari mana dapetnya rotinya? yang dipikirkan oleh murid-murid tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus guru mereka yang dirasakan oleh murid-murid tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh Yesus guru mereka dan orang-orang ini adalah orang-orang yang Yesus suruh pergi untuk meneruskan misinya mungkin ini yang ada dalam kepala kita, how come? bagaimana mungkin orang-orang yang kurang atau tidak berbelas kasihan kepada orang lain itu bisa meneruskan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini kalau mengingat kembali kotbah yang disampaikan oleh Bang Alex dalam sesi KKR yang lalu yang mengutip dari buku pemuri dan seni yang hilang ada satu bagian yang mengatakan ingat ada percakapan antara Yesus dengan malaikat di sorga waktu Yesus kembali ke sorga dan dikatakan loh kok udah pulang gitu kali ya sederhananya ya terus gimana misi di dunia Yesus jawab udah-udah aku udah percayain sama murid-muridku gimana kalau mereka gagal gak ada cara lain jadi Yesus Yesus seolah-olah tidak punya cara lain untuk terus melanjutkan misinya selain melalui murid-muridnya yang kurang atau tidak punya belas kasihan itu saya aja ya kalau jadi PKK udah sharing berkali-kali ke anak kelompok kecil suruh lihat teman-temannya doain gitu ya terus nanti bilang nanti kamu kalau kelas 12 boleh kali ya doain ya jadi pensis gitu ya eh begitu kelas 12 hilang wah itu rasanya campur-campur marah iya patah hati juga iya kecewa juga iya gitu kan ya berani-beraninya kamu ya mungkin dalam hati gitu ya tapi dulu waktu jadi PKK sih gak gitu ngomongnya cuman datang sama Tuhan doa-doa gitu mungkin kalau sekarang ada kesempatan itu lagi saya bakal mungkin lebih berani kali ngomong ke akak-akak saya ya oh dulu saya masih lebih kalem-kalem gitu kan saya akan bilang berani-beraninya kamu ya saya udah investasi hidup saya satu tahun lebih sama kamu traktir ini traktir itu gitu kan ya doain kamu emang kamu pikir enak apa doain kamu gitu kan bisa kan PKK ngomong gitu kan ya dengerin ceritamu gitu emang kamu pikir cuman kamu doang yang mau didengerin ceritanya aku juga gitu kan PKK kan juga punya pergumulan ya PKK kan juga manusia gitu kan butuh didengar juga gitu tapi kan kalau udah di kelompok kecil kan kayaknya PKK tuh holy gitu kan ya kalau duduk agak setengah ngambang mungkin gitu kan kayak seolah-olah tidak ada kesusahan nih dalam hidup PKK ku apalagi kalau PKK-nya sanguin gitu kan oh itu jagonya untuk hai gitu kan jago banget adik-adiknya bisa gak tau kalau dia lagi menderita merana skripsi gak kelar-kelar misalnya gitu kan gak cerita ke AKK-nya AKK-nya aduh bang remedial gitu kan dalam hati gue juga deh gitu kan tapi gak cerita nah kalau saya aja jadi PKK yang baru satu tahun ngalamin ketemu AKK yang begitu bisa ngalamin kecewa patah hati marah gitu kan ya terus mulai dalam kepala mulai pikir tuh terus gimana nih kelanjutan pelayanan di sekolah ini gitu kan ya biasanya kan TPS atau staff siswa kan mikirnya kan begitu kan ya gimana nih nanti gak ada pensis dari sekolah ini gimana nih gak ada ini gak ada itu gak ada seterusnya panjang lebar tapi Yesus berani sekali ya bagi saya Yesus berani sekali meresikokan pelayanan yang sangat penting dan sangat berharga ini kepada orang-orang yang segitu rapuhnya yang kurang atau tidak berbelas kasihan dan yang disuruh adalah mengasihi mereka gimana tuh caranya tuh nah teman-teman tetapi bukankah itu 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 adalah apa yang Yesus apa yang murid-murid tampilkan itu adalah realita dari manusia berdosa manusia berdosa tidak bisa memikirkan orang lain dan hanya memikirkan dirinya sendiri kalau Tuhan saja dia tidak inginkan apalagi orang lain dan itu Alkitab yang bilang bukan kata Kak Sabet itu kata Firman Tuhan bahkan orang-orang yang di awal saya katakan memperoleh common grace itu pun melakukan kebaikan diikuti oleh kepentingan-kepentingan diri mereka kita tidak berhak menghakimi ya apa yang menjadi motif dibalik pergerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Buddha Seci itu minimal dari adik kandung saya yang tidak percaya Tuhan ada ini benar ya tidak percaya Tuhan ada dua hari yang lalu kirim teks kepada saya lalu bilang Kak tolong doain ya aku minggu depan kantinnya diresmikan jadi ceritanya dia mau buka usaha bikin kantin kecil-kecilan di kampus tempat dia mengajar lalu kalimat berikutnya menarik sekali ingat tadi saya kasih tahu kamu dia tidak percaya Tuhan itu ada gunanya ada maksudnya kalimat berikutnya doain ya supaya usaha ini bisa jadi berkat untuk orang lain dan jadi berkat untuk diri sendiri bagus ya bagi saya itu bagus benar-benar bagus banget dan pagi itu saya bangun berdoa buat dia dengan perasaan haru di dalam hati tapi kemudian pikiran saya melayang ingat kepada apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini dia bisa memikirkan bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain itu pikiran pertama bagaimana dengan saya yang sudah percaya kepada Yesus lalu yang kedua tapi ada kalimat lanjutannya kan chat itu ya dan jadi berkat bagi diri sendiri ternyata ada motif yang lain dibalik keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan saya percaya kepada dia yang tidak percaya Tuhan ada itu common grace dari Allah itu berlaku teman-teman bukankah demikian juga dengan kita kita bukan orang-orang yang secara natural bisa memikirkan dan mengutamakan kebutuhan orang lain mungkin ada dari antara kamu yang tidak setuju ya tapi mari jujur kepada Tuhan bahwa kita bukan orang yang secara natural bisa mikirin orang lain kebaikan orang lain mengutamakan kebutuhan orang lain bukan kita kok itu jadi kalau ada PKK yang bisa mati-matian perjuangin anak kelompok kecilnya AKKnya coba tanya deh kenapa nih PKK gue begini ya ada apa gerangan hari Jumat malam waktu saya datang Nail bertanya kepada saya saya gak expect dapat pertanyaan itu ya dan saya belum jawab gitu ya saya bilang eh besok aja kita ngobrolnya dia tanya hai Kak setelah bla 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 gitu apa semacam pertanyaannya dia Kak apa sih dulu yang bikin lo cinta gitu terus datang ke JB susah ya pertanyaannya ya makanya saya jawab karena gak punya jawabannya malam itu cepet-cepet kan di belakang kalian lagi teriak-teriak main itu tuh apa tuh yang games malam-malam itu terus tiba-tiba dia nanyanya begitu saya kesininya gak tau dia ingat atau enggak saya bilang besoknya kita ngobrol ya kita belum ngobrol ya Nail ya saya masih utang sama Nail teman-teman kalau buat PKK mungkin tuh bisa jadi pertanyaan yang sama ya kenapa sih kamu mau jadi PKK karena kamu peduli sama akak kamu karena kamu tidak mau mereka binasa karena kamu sayang sama mereka saudara bukan adek bukan ya udah gitu tingkahnya banyak lagi akak-akaknya kan ngapain yang akak-akak tadi yang duduk makan pagi bareng saya itu dua-duanya pensis saya gak akan bilang dari wilayah mana kalau saya bilang kalian langsung tau nih orangnya mana saya wah menarik ya saya pikir wah ini yang ada di retret ini emang bukan anak sembarang anak ini bibit unggul dari tiap sekolah harusnya begitu ya anak lombok kecil kan pengurus pensis calon pengurus mungkin yang pensis juga udah dipepet-pepet sama PKK-nya adek tahun depan kuliah di Jakarta aja ya supaya jadi PS gitu kan itu percakapan yang lumrah terjadi gitu kan kenapa kamu mau jadi pengurus jadi pensis mikirin kebaikan teman-temanmu di sekolah yakin kamu mungkin pikir lah ini pembicara di depan tuh cepat-cepat turun aja lah dari tadi kerjanya menjolimi mulu bukan itu realita teman-teman bahkan saya sendiri menyadari bahwa saya udah tolak loh pelayanan di RKK ini loh tau gak alasannya setelah dipikir-pikir cetek alasannya karena saya sayang sayang tanda kutip sama diri saya saya mulai pikir-pikir ngapain jauh-jauh ke RKK tuh ya oh saya nanyanya banyak tuh perikopnya dari mana gitu kan ya tempatnya dimana sebenarnya itu lagi hitung-hitung lagi hitung-hitung gue bakal terlalu capek atau enggak ya susah atau enggak ya nyiapinnya ya dan seterusnya tadinya saya mau datangnya minggu pagi-pagi itu supaya dua hari itu saya bisa belajar ngerjain proposal tesis saya bisa tidur-tidur leye-leye di rumah di kampus gitu ya belajar di perpus gitu kan enak itu loh menyenangkan sampai tawaran kedua datang saya ingat itu tawaran kedua Kak lo enggak mau nih Kak satu sesi aja gitu kan udah kayak nego apa gitu ya tapi waktu itu entah bagaimana sebenarnya beberapa hari sebelum itu saya baru keinget RKK terus saya pikir iya ya kenapa waktu itu gue tolak ya gitu eh tau-tau chatnya datang nah saya ingat balasan saya benar-benar saya ingat saya balas gini apakah ini yang namanya kesempatan kedua dan saya terima akhirnya dan datangnya bukan dari minggu pagi saya udah disini kan bareng dengan kalian dari hari Jumat gitu ya enggak ada yang saya kerjain itu yang tadinya saya mau kerjain itu baca lele-lele kerjaan proposal tesis halo gitu kan dan itu enggak papa juga tapi coba lihat tadi respon pertamanya apa bukan mikirin kalian enggak tuh dalam pertama kali dalam pikiran saya tuh bukan waduh ini kesempatan supaya adik-adik kelompok kecil di PSKJ dan seterusnya dan seterusnya yang baik-baik enggak itu natur sebagai manusia berdosa saya oh ternyata begitu mikirin kebaikan diri itu jauh lebih mudah dilakukan daripada memikirkan kebaikan orang lain di retret ini berulang kali kita dengar firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama memperhatikan orang lain ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus dan seterusnya dan seterusnya jangan-jangan pulang dari retret ini kita justru frustasi karena banyak kali kita justru malah gagal melakukan setiap sesi yang sudah kita dengarkan nah itu sebabnya teman-teman next kita butuh special grace untuk bisa untuk bisa punya hati seperti hati Yesus untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita butuh yang namanya special grace atau kita kenalnya anugerah kita lebih familiar itu ya kepada orang yang tidak mengenal Allah tidak percaya kepada Yesus ada banyak orang yang bisa lakukan lebih baik mengasihi orang lain ketimbang kita mengasihi orang lain itu common grace tetapi kepada mereka yang percaya kepada Yesus yang tanda kutip rela memikirkan orang lain mengupayakan kebaikan bagi orang lain memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain sekalipun untuk itu semua dia harus menyangkali banyak hal di dalam dirinya itu anugerah itu anugerah jadi tidak ada satu orang pun di tempat ini yang harusnya bisa bilang itu karena aku memang karena aku militan memang karena aku rajin berdoa untuk akak aku makanya dia datang empat-empatnya di RKK ini percaya gak percaya pulang RKK tahun 2016 benar 3 dari 5 adik kelompok kecil saya berhenti kelompok kecil ini realita ya guys jadi PKK ya please kalau pulang dari RKK ini akak aku berhenti dari kelompok kecil jangan sedih gitu ya jangan sedih 3 dari 5 kelas 12 tau di RKK itu apa yang terjadi itu so sweet banget kami benar-benar so sweet banget dan itu hanya berjalan beberapa minggu tidak terlalu lama setelah pulang itu anak kelompok kecil harus berhadapan dengan jadwal les izin orang tua yang tidak mengizinkan mereka untuk kelompok kecil karena udah kelas 12 bahkan saya udah sampai ngomong sama orang tuanya tante saya janji deh tante begini 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 begitu enggak ya kak mau bilang apa kamu bukan kamu sebagai PKK yang membiayai hidup akak kamu kalau kamu bilang kamu tinggal sama saya aja supaya bisa terus kelompok kecil gak usah dengerin mamamu kan gak mungkin juga ya ada duit dari mana 3 dari 5 sisa 2 dan tidak terlalu lama kemudian sisa 1 wow seru ya sisa 1 dan saya bersyukur baru dalam beberapa bulan terakhir ini saya mengerti bahwa memang yang satu itulah yang Tuhan kasih untuk saya gembalakan yang lain digembalain sama gembala-gembala yang lain bukan bagian saya lagi itu gak lagi excuse ya karena saya udah perjuangin hujan saya dateng sekolahnya kagak ada yang nongol tapi yang satu itu yang masih setia sampai hari ini puji Tuhan jadi TPS gak ada disini dia kalau ada saya udah suruh berdiri saya udah peluk-peluk kali itu ya orangnya saya cium-cium gitu ya mungkin ya dia tahu saya sangat bersyukur dengan keberadaannya benar-benar dia tahu saya berulang kali bilang kepada dia saya bersyukur saya jadi PK kamu saya bilang gitu saya bersyukur saya banyak belajar dengan menggembalakan kamu sebiji-biji itu yang kalau hujan deras apa-apa bilang kak kakak sabar ya tunggu disitu ya dulu masih ada sevel kan sekarang udah gak ada nanti kalau hujannya udah reda saya kesana kak tadinya patah hati gak ada yang datang gitu kan ya sekarang jadi ada yang datang kalau sampai kita bisa melakukan semua hal-hal itu saya bisa datang jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat perjuangin sebiji-bijinya anak kelompok kecil gitu ya itu bukan karena saya bisa bukan karena saya cukup militan bukan karena Jakarta Timur Jakarta Barat dekat bukan tetapi karena anugerah Allah pertanyaannya bagaimana kalau ternyata kita belum punya hati yang peduli atau punya belas kasihan kepada orang lain diam-diam aja atau apa dong next love is a gift from God often given when we act before we feel jadi kalau belum punya jangan rasa-rasa karena seringkali perasaan kita itu tidak benar tetap lakukan kebaikan tetap layani sesamamu tetap belajar mengasihi mereka sambil terus berdoa agar Allah memperluas ruang di hatimu untuk bisa mengasihi sesamamu aku gak jadi pensis deh kak karena belum terbeban datang dari mana bebannya kalau berhenti melayani kak aku gak jadi PS dulu deh kak padahal lagi bilang aku mau cuti pelayanan dulu kak capek kalau mau fair jujur jawab sebenarnya jawabannya begitu jangan-jangan lengser jadi pengurus rokris kelas 11 naik 12 ditawari sama PKK jadi pensis ngelesnya banyak banget pakai alasan-alasan rohani maaf ya kalau saya ngomong begitu ya kak nanti deh kak abis kelas 12 aku janji deh kak aku kuliah di UI kuliah di PNJ kuliah di ATMA kuliah di mana-mana gitu ya aku jadi PS satu tahun ini aku fokus belajar dulu kak supaya aku bisa kuliah di sana hai jenis apa itu saya gak tahu itu jenis apa terus alasannya apa aduh kak kayaknya tuh setelah kelas 11 terkuras deh kak perasaanku ini terkuras jadi kayaknya aku tuh sekarang lagi gak ngerasa apa-apa lagi flat aja perasaannya masa sih kak aku pelayanan tapi aku tidak mengasihi oh aduh keren banget kan itu ya masa sih kak aku pelayanan gak mengasihi jadi TPS ya gitu ya tapi aku kok gak rasa ada kupu-kupu terbang ya di perut gitu kan ya kayak orang lagi jatuh cinta kepada siswa lalu ingin menyerahkan diri melayani siswa gitu ya jangan tunggu itu tapi lakukan saja dulu lakukan saja dulu layani saja dulu mereka terus saja melakukan kebaikan bagi mereka sambil nah ini ya terus berdoa supaya ruang hatimu yang kecil bagi orang lain itu diperluas oleh Tuhan karena emang kan kita gak bisa kan mengasihi orang lain kan belajar mengasihi orang lain adalah proses dan perjuangan seumur hidup teman-teman jadi jangan berhenti melayani jangan berhenti peduli kepada orang lain jangan berhenti berbuat kebaikan kepada sesama walaupun kamu sedang tidak menginginkannya atau tidak berasa bisa mengasihi karena perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tidak ada embel-embel kasihilah Tuhan Allahmu kalau kamu lagi kasihilah sesamamu manusia kalau kamu lagi pengen mengasihi kalau kamu lagi nilainya bagus kalau kamu lagi IP-nya tinggi kalau kamu di rumah lagi dimengerti kalau kamu duitnya lagi cukup jadi kalau itu semua tidak terjadi maka aku boleh tidak mengasihi sesamaku tidak perintahnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri titik teman-teman Yesus mengutus kita sebagai muridnya ke tengah-tengah dunia ini supaya kita melayani sesama kita meneruskan kasihnya yang sudah kita nikmati karena itu teruslah melayani sambil terus meminta Allah menganugerahkan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada kita supaya kita bisa punya mata seperti matanya Yesus punya tangan seperti tangannya punya kaki seperti kakinya yang pada akhirnya hati kita ketika kita melayani sesama kita ternyata hati kita lama-lama makin besar makin besar makin besar untuk mengasihi sesama kita kita akan menutup khutbah ini dengan menyanyikan satu lagu berikanku hati mungkin ada dari antara kita yang saat ini hatinya sedang dingin bukan hanya tidak bisa mengasihi melayani sesama tetapi mengasihi Tuhan saja sulit bagaimana bisa mengasihi orang lain kalau Tuhan saja tidak kita kasihi sampai menyanyikan lagu ini mari katakan di dalam hati Tuhan ini doa Tuhan tolong kalau Tuhan seruang di hati supaya aku bisa mengasihi dengan mengasihi sesama berikanku hati seperti hatimu yang perlu dengan kesesian berikanku mata seperti matamu memadam tua yang bisa kelilingku berikanku tanganku untuk melakukan tugasmu berikanku tanganku melangkah dalam rencanamu berikanku 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 hatimu teman-teman mari melihat ini ya di sekil sekalian kita hari kamis yang lalu sekumpulan remaja tawuran bahwa celurin mengejar teman-temannya yang lain yang dianggap musuh saat menyaksikan hal itu yang muncul pertama kali di dalam hati saya adalah perasaan takut kalau kemudian pikiran saya mulai berpikir apa yang sebenarnya sedang mereka cari mengapa kemarahan begitu besar ada di dalam hati mereka sehingga mereka tidak takut untuk melakukan kejahatan terhadap sesamanya itu hanya satu contoh dari realita yang kita jumpai di tangan dunia yang berdosa ini ada begitu banyak hal lain lagi yang bisa kita jumpai menyaksikan keberdosaan demi keberdosaan itu bagaimana hatimu datanglah kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan meminta Tuhan mengandung berakan kepada ruang yang cukup untuk bisa mengasihi sesamanya selamat menikmati dengan sikap tertunduk dihadapan Tuhan mari kita kembali menaikkan ujian ini berikan puhat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Tuhan untuk menganggungkan tugasmu berikan ku hatimu menganggungkan kencangku berikan ku berikan ku berikan ku berikan ku hatimu berikan ku hatimu kiranya kami boleh memperoleh anugrah itu dan kami mengerjakan menghidupinya dengan sungguh-sungguh ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan dunia yang berdosa ini kami bersyukur kami berdoa, amin saat ini kita akan masuk dalam momen persembahan kantong persembahan akan diadarkan seiring lagu persembahan dinyanyikan mari kita naikkan pujian pakailah waktunya amin berhasil pakailah waktunya paduka Tuhan tidak kursi padahal kembang warna jayah kembang banyak kasih bahkan jayah bahkan iya waktunya kembang dan yang asyik kuryen itu hadis sungguh berbibu yang di terpengar Terima kasih 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 Terima kasih